Halo Rebahaners, gimana kabarnya? Still good? Happy? Aman? Iya, kali ini saya akan sedikit spoiler alur dari drama terbarunya Neng Suji yang berjudul Anna. Penasaran seperti apa alur ceritanya yang sudah rame banget teasernya seliwuran dimana-mana? So, Rebahaners, here we go again. Welcome to LK21 Rewatch ID. Drama Anna ini menceritakan tentang kisah seorang wanita yang kehilangan jati dirinya dan sebagian hidupnya. Sehingga dia menjalani hidup sebagai orang lain yang sangat berbeda dengan dirinya akibat dari sebuah kebohongan kecil. Ya, disini Suji akan berperan sebagai Yumi, seorang wanita yang melakukan kebohongan serta harus menanggung konsekuensinya atas perbuatan yang dia lakukan dengan mencoba menjalani hidup sebagai orang lain. Seperti yang terlihat dari teaser pertamanya, dimana Yumi menjalani kehidupan berat dari hari ke hari. Terlihat dia hanya makan mie instan dan hanya bekerja sebagai pelayan restoran saja. Sampai akhirnya Yumi sudah tidak tahan lagi dengan hidupnya yang begitu-gitu aja, tinggal pun hanya di kos-kosat sempit. Dan pada akhirnya suatu hari Yumi bertemu dengan seorang yang bernama Anna. Dan akhirnya Yumi menggunakan identitas dirinya sehingga dia lolos dari kehidupan yang menyedihkan itu. Dan singkat cerita, Yumi alias Anna memiliki kehidupan mewah karena kebohongannya itu dan bahkan dia menikah dengan lelaki tanpa pilihan hatinya. Menjalani kehidupannya sebagai Anna, Yumi menjadi orang yang sukses bahkan tidak ada seorang pun yang tahu tentang kebohongan yang dia lakukan. Yumi pun sangat menikmati kehidupannya yang glamor penuh kemewahan. Namun seperti yang kita tahu, karma pasti selalu ada. Dan satu persatu kebohongannya pun terungkap. Hidupnya mulai kacau bahkan dia pun mendapat kekerasan dari suaminya. Dan dari teasernya kita bisa melihat mobil Yumi ini terbakar menabrak tiang. Beruntung dia masih selamat dan dia meninggalkan mobilnya berjalan sambil membawa tasnya yang terbakar. Yumi ini memiliki gangguan psikologis berupa replay sindrom yang biasanya disebut dengan keperibadian antisosial. Gangguan psikologis ini membuat karakter yang diperkenalkan oleh Susie ini akan selalu menjadi seorang yang berbohong dan mempercayai dunia fiksi yang tidak nyata. Duh mbak Susie ini ya lama gak comeback, sekalinya comeback balik lagi bawa isu mental. Tahu aja yang lagi hits ya. By the way kali ini kita akhirnya melihat mbak Susie berperan sebagai cebol Korea. Jadi penasaran gak sih kenapa Yumi bisa menjadi anak dan konflik apa yang membuat kebohongannya terbongkar. Ya kalian bisa saksikan cerita lengkapnya mulai 24 Juni ini dan drama ini hanya berjumlah 8 episode saja yang akan tayang di Kepang Play setiap hari Jumat jam 8 malam waktu Korea. Jangan sampai terlewat ya. Selamat menonton! Akhirnya saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Jangan lupa subscribe! Jangan lupa subscribe!